Setelah pertarungan getat selama pilkada yang berlangsung dua putaran, Joko Widodo resmi menjabat gubernur menggantikan Fauzi Bowo. Suasana kian khidmat saat Fauzi Bowo bersalaman dengan penggantinya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Resmi sudah, Joko Widodo menjabat gubernur DKI Jakarta. Bertempat di gedung DPRD Jakarta, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Joko Widodo dan Masuki Cahaya Purnama sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Pelantikan Jokowi Ahok Senin pagi berjalan mulus, terutama saat serah terima jabatan dari gubernur Lama Fauzi Bowo. Jokowi dan Masuki menjadi gubernur dan wakil terpilih setelah memenangkan pilkada putaran ke-2, 20 September lalu. Presiden ke-5 Megawati Soekarnopoli bersama putrinya Puan Maharani hadir dalam pelantikan Jokowi. Sebelum berangkat ke gedung DPRD, Fauzi Bowo berjanji akan tetap membantu membangun Jakarta. Tapi yang jelas saya akan tetap berkontribusi lah. Apapun yang bisa kita kontribusikan akan kita berikan untuk kota Jakarta yang kita cinta ini. Dukungan terhadap Jokowi juga datang dari istri tercinta. Pengalaman 7 tahun di Solo akan dilanjutkan di Jakarta. Yang pasti seneng terus Mas, dari awal sampai sekarang seneng terus. Alasannya Bu? Alasan. Alasannya seneng. Alasannya seneng itu ya Bapak dibelih masyarakat menjadi gubernur. Kini Jakarta telah memiliki pemimpin baru. Waktu berpesta telah usai. Karena pekerjaan rumah pemimpin baru Jakarta sudah menumpuk dan menanti untuk dituntaskan. Jokowi dan Basuki ini saatnya. Warga menunggu bukti. Tim Liputan Trans 7